Dia merokok, tapi jenazahnya datang Nah, lantas karena dia kebiasaan merokok Jadi biasa merokok gini Dia menangkap jenazahnya dari bawah pun Sambil merokok Dan dia turunkan, dia buka Ya Dia sambil membuka, menghadapkan Jenazahnya kehadap Giblat, kan terbuka wajahnya kan Nah, disitulah Puntung rokok yang di mulutnya itu jatuh Menimpa mata Si mayi tersebut Nah, dilaknatlah dia Seperti ini Jadi kayak Suasana dia yang dia rasakan itu Terbakar Terbakar teman-teman Bahkan setelah pulang dari situ pun Masih hidup ya Dia merasakan Mukanya itu panas terus Apalagi mata yang Sebelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mata putih, ini saya Berada di lokasi yang pernah saya kunjungi Tetapi Ini saya bukan misi yang sama Karena saya dapat laporan dari tim pemadam kebakaran Dan warga disini Jadi Di tempat ini Itu Sering sekali Kayak orang-orang di prank kebakaran Kebakaran hutan Tapi Ini bukan hutan ya teman-teman Ini Pekarangan yang diisi itu Tanaman kayu jati semua Ini kayak ada mungkin beberapa hektare Ini bukan masuk perhutan ya teman-teman Ini pribadi Ini ada sekitar 2 hektaran Dan Disini Di prank Sering sekali di prank Bahkan pemadam kebakaran pun Sempat sampai kesini di prank Melihat kebakaran tepi Ketika sampai lokasi Bingung Gak ada yang kebakaran Dan Tadi saya bilang Saya pernah kesini Ya Jika kalian ingat Ya Ini di sekiling saya Ini adalah lokasi yang Pernah Saya kunjungi Waktu itu Saya bertemu Anoman Ya Kalian Jika Mungkin ya Masih ingat Penelusuran saya Mungkin sekitar Lama ya Kayaknya Satu tahun yang lalu Teman-teman Saya kesini Dan Ini Saya kesini lagi Karena Ada fenomena Goib Dan saya pun merasakan Di sekitar sini itu Hawanya itu berbeda Tapi Hawanya itu Hawa manipulatif Ya Hati-hati Ilusi mata Banyak terjadi disini Ini kita harus hati-hati Ini Kayak Hawanya Hawa ilusi mata Banyak sekali Kadang mungkin kita bisa melihat pohon Tapi Ketika kita Lewat Kayak gini Karena ada pohon Ini pohon nyata ya teman-teman ya Ada juga mungkin pohon yang Tidak nyata Kayak disini Ya Disini gak ada pohon Tapi mata kita Nanti bisa melihat pohon Jadi kayak kita menghindar Ya itu Hati-hati Ini seperti ilusi Dan saya pun melihat Ya Kayak pohon disini Bergerak Berpindah Nah ini ada ilusi Di tempat ini Ada hubungannya Dengan Goib Pasti ini Dan Infonya Itu Tempat ini terjadi Ketika memang Ada seseorang yang Dimakamkan Di daerah sini Jadi ketika Mulai ada pemakaman Disitu Dan mulailah Sejak saat itu Malamnya terjadi ini Ya Hari keberapa lagi Terjadi seperti ini lagi Kebakaran lagi Dicek gak ada Jadi Jadi jalan disini Ya Maaf Bukan jalan ya Hutan disini Itu sama jalan besar Ya Jalan provinsi Itu hanya Berjarak 50 meter Teman-teman Jadi kelihatan bukan Nah Di tempat ini Dari jalan provinsi itu Banyak orang berhenti Melihat Kebakaran hutan Asapnya Membumbung tinggi Ya Tapi Ketika mereka Berpundung-pundung Kesini Dicari Disini gak ada apa-apa Orang sini pun Pada bingung Kenapa orang-orang Dari jalan raya Pada kesini gitu Bahkan ambulan pun Bingung Kira ada yang Terluka mungkin Ya Banyak yang Diprank ya Ambulan Memadam Nah makanya Saya kesini Saya ingin mencari Ya Tapi Ini Saya Tepat persis Di Lokasi Dimana Saya menemukan Anoman Ya Anoman itu disini Ya Saya masih ingat Makanya saya melakukan Opening disini Karena Dia itu ada disini Waktu itu teman-teman Jadi saya Tapi tempat ini Banyak berubah teman-teman Banyak berubah Banyak yang berubah Dari tempat ini Kita masuk ke sana aja ya Mas Yvi ya Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati Mas Yvi Takut terkena ilusi Allah Ya teman-teman Ini Di depan ya Saya melihat ada Pohon besar Ya Tapi Kayaknya itu Bukan pohon besar Itu ilusi Ilusi mata Ya Saya melihat ini Besar sekali teman-teman Tapi ini ilusi mata Ini disini Ya Kalau di kamera Di zoom Kayaknya paling kecil ya Soalnya Kalau mata saya ini Kayak gini teman-teman ya Kayak gini kan Pupilnya besar ya Kalau kayak gini mengecil Nah Itu kelihatan Itunya pun mengecil Tuh Kalau pohon yang lain Saya matanya Membesar kayak gini Biasa Ini juga Tetap biasa Kalau itu berbeda nih Jadi kita Disini itu harus Memainkan mata Mata kita harus kayak Pupilnya itu Besarkan kecil Besarkan kecil Kayak gitu teman-teman Kayak mata kucing itu Bismillahirrahmanirrahim Ayo Mas Ivi Ayo Ayo Ada yang menghalangi saya Tapi saya gak bisa melihat Bentar Eh Eh Disini kosong Disini Ini Kenyut-kenyut gitu Bentar Ini kok kayak tangan ya Tangan lagi kayak gini Saya juga gak melihat Tapi Saya merasakan Toba Masa Ivi ke sini Rasakan Ini Disini ada Tangannya sedang Sedak bikin Rasakan Iya mister Iya kan Iya ini Wah Iya mister Tapi yang saya lihat Kayaknya sih Yang saya rasakan Ini pocong Tapi gak tahu Saya Kok gak bisa melihat Jangan-jangan ini pocong Sudah dikunci oleh Dukun Dan saya gak bisa melihat Ya seperti Tindakan saya loh Mas Ivi Saya kan kadang Mengunci makhluk Disitu supaya tidak bisa dilihat oleh Manusia lainnya Jadi yang bisa melihat itu Orang yang mengunci tersebut Berarti ada orang yang kesini Mungkin ilmunya tinggi Assalamualaikum Kok gak jawab ya Hah kayak gitu Jawab Siapa kamu yang ada disini Apakah kamu yang memberikan tempat ilusi disini Hah Oh iya Iya teman-teman Jadi Yang memberikan tempat ilusi disini itu adalah Dia teman-teman Dia Saya gak tahu Eh Saya minta Kamu tunjukkan Diri kamu Sesungguhnya Jangan seperti ini Dan saya Gak bisa nih Saya gak bisa melihat kamu Oh jadi kamu tidak mau memperlihatkan diri kamu Karena Wajah Kamu dan tubuh kamu itu Kelihatan buruk sekali Teman-teman Katanya seperti itu Jadi dia Lebih memilih Menghilang Dan dia pun heran Biasanya orang yang lewat sini Menabrak dia Biasa saja Ditembus Tapi Dia kaget Melihat Melihat saya Saya justru bisa menabrak dia Dia kaget teman-teman Kagetnya bukan main Saya ingin bercerita Ya Jika saya bisa menolongmu Akan saya lakukan Makanya Kamu tunjukkan diri kamu Saya ingin melihat Sesungguhnya Kamu itu seperti apa Iya Tunjukkanlah diri kamu Saya ingin melihatmu Tenang Saya gak akan takut Saya biasa Bertemu dengan Hal yang lebih buruk Dari kamu Ayo Gak apa-apa Baiklah Oh Mukanya Masih matanya Melotot sebelah ini Astaga Kenapa Ini Cutnya kebuka lagi Kenapa gak dirapat Sekalian Ini Sebenarnya Apa yang terjadi Sama kamu Astagfirullahalim Oh Hanya karena itu Ya Allah Astagfirullahalim Astagfirullahalim Ya Allah Ya Rabbi Astagfirullahalim Ya Allah Kasian sekali Bisa dilihat Bisa dilihat sebelah sini Tulangnya Kelihatan Yang gini Ya sudah Ini pak Bolehkah saya bercerita Ya teman-teman Ini Sebenarnya Sedih sekali Saya merasakan Kesedihan yang Luar biasa Dihiraskan Bapak ini Sebenarnya Kesalahan Bapak ini Hanya simple Sepelet teman-teman Dan Bahkan disitu Ada niat yang Sangat baik Niat yang Sangat baik Tapi Bapak ini Malah justru jadi Sesuatu yang Mengerikan Seperti ini Jadi Bapak ini adalah Seorang petani biasa Beliau selalu jujur Beliau selalu jujur Bahkan Ya sholat Ya sholat Tapi Kadang-kadang Teman-teman Enggak Enggak Pasti waktunya gitu Dia kadang-kadang Dan Kenapa dia Wajahnya Seperti ini Ini terjadi Ketika Bapak ini Sedang melakukan Kerjasama Dengan warga Beliau ini Sedang menggali Kuburan Ya Sudah menggali Kuburan Capek-capek Gini ya Terus Sudah Selesai Kuburannya Lalu Ketika Dia istirahatkan Merokok gitu ya Teman-teman ya Merokok Dia merokok Tapi Jenazahnya datang Nah Lantas Karena dia kebiasaan Merokok Jadi Biasa merokok Gini Dia menangkap Jenazahnya Dari bawah pun Sambil merokok Dan dia turunkan Dia buka Ya Dia sambil membuka Menghadapkan Jenazahnya Kehadap Kiblat Kan terbuka Wajahnya kan Nah Disitulah Puntung rokok Yang dimulutnya itu Jatuh Menimpa Mata si Mayu tersebut Nah Dilaknatlah Dia seperti ini Jadi kayak Suasana dia Yang dia rasakan Itu terbakar Terbakar Teman-teman Bahkan setelah pulang Dari situ pun Masih hidup ya Dia merasakan Mukanya itu Panas terus Apalagi mata yang Sebelah Ini panas Terus Perih Perih Nah Zubillahi Mindalik Ini hanya Putung rokok Tapi Memang Gak sopan Teman-teman Gak sopan Tapi ada Kisah sedihnya Dari papa ini Ini Tapi dia Nau Zubillahi Mindalik Pak Saya Gak tahu Apa yang bisa Saya lakukan Oh tolong Kamu Bagaimana Jadi dia minta Tolong Teman-teman Dia ingin Bersedekah Untuk mengurangi Tapi dia gak punya Harta Untuk disedekahkan Bahkan Anak istri Yang ditinggalkan Dia Itu Makanya aja Kesulitan Teman-teman Baik Baik Bapak Pergi dari Tempat ini aja Saya yang akan Mohon maaf Nama bapak Siapa Oh Bapak Parjo Baik Saya akan Sedekahkan Harta yang saya miliki Atas nama Bapak Parjo Untuk Meringankan Bapak Parjo Saya tahu Bapak itu Baik Cuman karena Bapak itu Terlalu Masa bodoh Dan melalaikan Jadi seperti ini Ya Allah Matanya sampai Muti Kayak gini Teman-teman Astagfirullah Bapak Parjo Eh iya Bapak Parjo Mudah-mudahan Engkau dapat Meringankan Apa yang saya lakukan Dapat meringankan Beban Dari Bapak Parjo Ini Teman-teman Kita Ini ya Berdoa untuk Bapak Parjo Audhu Billahi Minashsyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allah 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 Khusus Bapak Parjo Lelaki Al-Fatah Amin Amin Ini Sudah pergi Penderahan Teman-teman Ini Nih Ya Sudah tidak ada Di sini Ya Astagfirullah Astagfirullah Adim 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 Subhanallah 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 Ya teman-teman ini Saya bercerita Sedihnya dulu ya Bapak ini Ini mungkin karena Adab yang dia miliki itu kurang Memang Kita itu Hidup Miskin entah kaya Tapi jangan melupakan adab Sopan santun kita Mentang-mentang kita miskin Kita seenaknya Ceropoh ini itu Dan tatak rama pun Dihilangkan sebenarnya Adab tatak rama Ya kita harus ini ya teman-teman Jadi Bapak ini Semasa hidupnya itu Memang sering kesusahan Teman-teman ya Dan Bapak ini pun Ini tanah sebenarnya Pemiliknya itu jarang sekali kesini Kalau kesini itu pun hanya Mungkin dua tahun sekali atau apa gitu Ya kesini mungkin hanya Menanam ini terus Pergi Jadi Bapak ini sering kesini Karena sering mengambil Kayak gini teman-teman Ranting Ya ranting-ranting kecil Kayak gini Ini untuk masak teman-teman Untuk masak Jadi Bapak ini memiliki dua orang anak Ya Pekerjaan Bapak ini adalah Tukang ini Kalau tukang dares Itu namanya apa ya Mas Fibas Indonesia Pemerah Pemerah Getah Ini bukan getah Air 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 pohon kelapa Air pohon kelapa Gitu teman-teman ya Yang dijadikan gula jawa Gitu teman-teman Dan Ini Sering sekali Mengalami kekurangan Karena Bapak ini ya Untuk melakukan Ini dinamakan di desa itu Deres teman-teman Kalau di kota itu Mungkin Memanen ya Memanen Buah Bukan buah Air Kelapa Untuk dijadikan gula Dan Untuk Kebutuhan Sehari-hari aja Menghidupi dua anaknya Bapak ini Kesusahan Teman-teman Kesusahan Ya Untuk makan aja Masih agak susah Karena Penghasilan dia Untuk dares kelapa Di tempat ini Karena ini Masuk ke pegunungan Jadi Pohon kelapa itu Hanya sedikit sekali Teman-teman Ya Kadang dia juga Bertani Ikut Ini ya Dan Ini Bapak ini Kayak untuk kebutuhan makan aja Tadi lihat Postur tubuhnya aja Kecil teman-teman Untuk kebutuhan makan Kesusahan Kesusahannya itu Teman-teman Ya Kita Saya pun Merasa kesedihan Kesusahan Cuman Dia itu sholat Sholat Cuman agak Banyak bolongnya Cuman Ini Bapak ini Ditaruh 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 dulu ya Ya karena Saya bukan Perokok ya Teman-teman Jadi Saya Enggak Ini Enggak Faham Tentang Apa yang Mereka Rasakan Tapi Etitudenya itu Dimatikan dulu Kita Terima jenazah Nah Baru Setelah itu Setelah dikubur Baru Kita bisa Merokok lagi Tapi Mengerikannya itu Sampai jatuh Kemata 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 Harinya itu Dan Bapak ini Kena azabnya langsung Astag Jangan anggap ramai Teman-teman Meskipun Ini sudah Berbentuk jasad Kita Jangan Semena-mena Saya merasakan Sedihnya Bapak ini tuh Untuk makan aja Susah Teman-teman Tapi Sudah di dunia Susah Di alam Akhirat pun Susah Ini yang Saya Saya Sesalkan Sebenarnya Harusnya itu Kita boleh Miskin di dunia Tapi Di akhirat Kita itu Harus kaya Karena kita Punya hati Jangan Hidup Sudah di dunia Miskin Di akhirat pun Miskin Ya Allah Ya Allah Betapa nikmatnya Untuk hidup di dunia itu Jadi orang kaya Ya Tapi hartanya itu Banyak disedekahkan Maka Di dunia kaya Di akhirat pun kaya Ya Allah Itu impian Semua umat muslim Teman-teman Dan Saya Akan Membantu Bapak ini Ya dengan Cara Memberikan Sedikit Harta saya Untuk Mengatasi Namakan Bapak Parjo ini Teman-teman Mudah-mudahan Bapak Parjo ini Bisa ditolong Teman-teman Ya Allah Sampai kainnya itu Menghitam Ini karena Mungkin Pembakaran yang Luar biasa Hanya hal sepele Teman-teman Tapi jangan Jangan dianggap Remeh Jangan dianggap Remeh Ya teman-teman Apalagi Kayak Saya pun melihat Di perkotaan itu Ada yang Perkotaan Perkampungan Dekat pemakaman Itu ada juga Yang kencing Dekat pemakaman Itu bahaya Teman-teman Hasilnya mengarikan Apalagi Air kencingnya itu Ketika Kayak gini Kayak gini Tanahnya Membelah Kayak gini Kan ini Kedalam Nah Kalau Menyanyakan Kenyaman Menyentuh Jenasya Kan Langut Zubillahi Mindalik Apa yang Akan Dibalas Ya Emang Jenasya itu Ketika sudah Tidak ada Ini Tidak berharga Tapi Ada Ada balasannya Untuk orang-orang Yang sulim Karena Orang yang Menyiksa Jenasya itu Namanya orang sulim Astagfirullah Ya Allah Ya Rabbi Kasian Sebenarnya Bapak ini Ya Allah Nanti Mungkin Saya akan Menggalangkan Dana Dari Tim Laslos Untuk Membantu Keluarganya Bahkan Saya akan Mengajukan Untuk Anaknya Disekolahkan Gratis Oleh Tim Dari Laslos Ya Karena Tim Laslos Itu Kan Donasinya Banyak Mereka Itu Banyak Juga Dan Saya akan Membantu Untuk Kebutuhan Hidup Istrinya Mudah-mudahan Si Istrinya Dapat Suami Ataupun Pengganti Suami Kalau Dia Mau Menikah Lagi Yang Lebih Mapan Ya Dalam Artian Untuk Makan Besok Masih Ada Gitu Ya Juga Untuk Ibadahnya Pun Mapan Juga Teman-teman Astagfirullah Mungkin Sampai Disini Ya Saya Mr. X Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullah